Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama saya lagi Samudin di Karismacal tentunya di hadapan saya sudah ada dua buah laptop gaming dari merek HP yang tipenya adalah Victus 16 kalau ada kata-kata 16 di belakangnya berarti laptop ini displaynya 16 in tapi kalau saya berbicara untuk merek HP seri gamingnya itu sekarang ada tiga macam ada Omen di kaset tertinggi ada Victus ini yang varian terbaru ada juga Pavilion Gaming ini untuk internet free yang harganya lebih murah tapi kalau saya berbicara yang paling menguntungkan menurut saya Victus ini lebih enak kalau dibeli karena dia speknya itu paling tinggi tapi harganya lebih terjangkau dibandingkan Omen kalau men itu udah agak-agak enggak cocok dikantong karena dia harganya cenderung di atas 20 jutaan lebih mirip-mirip kayak legion 5 Pro tapi kalau saya Victus ini keuntungannya adalah VGA nya udah tinggi spek RAM nya juga udah gede 16 tapi harganya masih lebih bersahabat dan yang kita review ini adalah varian Victus yang pakai Ryzen 5 sama Ryzen 7 untuk tipe lengkapnya yang Ryzen 5 adalah E0088AX yang harganya dibanderol di angka Rp18.499.000 sementara yang varian Ryzen 7 ini adalah varian tipe E0088AX series produk ini dibanderol di angka Rp19.999.000 ya memang selesai harganya saya bisa bilang tidak terlalu tinggi karena poin intinya yang kita review ini dia cuman beda profesor makanya saya kasih semuanya sama kalian biar nanti kalau beli Oh ini saya sekalian yang mentok di Ryzen 7 atau mungkin buat teman-teman Wah enggak ah cukup yang Rp18.000.000an Ryzen 5 saya kira cukup karena juga udah pakai VGA yang sangat mumpuni sekali karena dari dua buah laptop ini ini speknya kan sudah sama dia cuma beda profesor kalau yang Ryzen 5 itu menggunakan 5600H yang menggunakan 6-core serta 12-street sementara yang Ryzen 7 yang menggunakan 5800H menggunakan 8-core serta 16-street bedanya cuman poinnya di sana kalau saya berbicara memori ini sama-sama menggunakan 16 juta di DR4 yang frekuensinya 3200 MHz dan dia udah dikasih dua channel pada kedua laptop ini tapi kalau kalian merasa kurang laptop ini masih bisa kalian upgrade hingga 32 GB kok tenang aja kalau untuk penyimpanan varian Victus ini udah menggunakan PCI garasi ketiga yang ukurannya 512 GB yang kalau kita tes pakai software kristaldisma kecepatan baca dan tulisnya di angka 1600-1700an dan uniknya seri Victus ini dia dalemannya sama kayak punya omen jadi kalau penyimpanan tambahannya itu bukan sata tapi udah dikasih SSD M2 NVMe juga lebih menguntungkan menurut saya terus kalau selain itu penunjang yang lain adalah saya kira software varian ini softwarenya udah dikasih pakai Windows 10 original sama Office Windows Home 2016 yang nanti kalau temen-temen merasa wah ini kurang cocok ini karena Windows 10 kan sekarang udah ada Windows baru Windows 11 tinggal di-update aja dan itu enggak akan lama cuma waktu waktu 30 menit saja dan laptopnya jelas karena ini laptop gaming dibuat nge-game sangat nyaman sekali karena salah satu faktornya adalah layar 16,1 inch tapi sebelum layar saya mau ngonfirmasi dulu masalah desain yang ada pada varian Victus 16 ini kan dia material casingnya itu kalau kita lihat memang cukup premium warnanya kalau kita lihat dari website HP resmi namanya adalah Mika Silver tapi kalau saya menyebutnya ini adalah hitam Dove karena dia itemnya enggak mengkilat beda sama punyanya seri omen terus laptop ini matelnya cukup premium berbahan dari aluminium tapi sayangnya kalau kita bawa kemana-mana bobotnya cukup kerasa diangka 2,4 kg apalagi kalau dimasukkan tas sekaligus sama charger nya tapi laptop ini kalau kita gunakan memang performnya benar-benar cukup bisa diandalkan dia layarnya 16,1 inch terus menggunakan resolusi full HD dan yang paling nyaman menurut saya adalah laptop ini memiliki refresh rate di angka 144hz serta untuk respon time layarnya di angka 7ms dan panelnya yang jelas ini laptop layarnya udah menggunakan anti-glare dan memiliki low blue lag dengan kecerahan layar di angka 250 nits serta akurasi layar di angka 45% MTSC dengan spek seperti ini saya kira untuk game wah nyaman banget bro tapi buat teman-teman mungkin ada yang komen uh layarnya sayang belum 100% srgb atau 72% NTSC bener tapi kalau kalian pengen yang sekalian bagus nambah duit lagi bro di atas 20 juta beli yang omen laptop ini kalau kita komen yang lain adalah dari sisi kamera kameranya cukupan untuk kita gunakan di berbagai aktivitas online mau daring ataupun meeting dia resolusinya 720p HD dan kalau kita buat rekaman kayak gini cukup lumayan jernih saya kira dan nyaman juga kalau kita lanjut turun ke bagian bawah ini laptop memiliki speaker yang sangat nyaman untuk kita gunakan karena dia speakernya itu terletak di bagian atas keyboard yang menggunakan bank and all fusion ini audio wise nggak usah ditanyakan pasti nyaman untuk ngapain aja dengerin musik nyaman mau denger film nyaman ataupun kalian buat nge-game kerasa banget suruhnya bro step-step kakinya itu kerasa meskipun speakernya kecil banget kayak gini dan kalau kita merasakan file ngetik pada perangkat ini ini kalau buat ngetik untuk k-travelnya saya kira standart tapi sayangnya varian ini masih belum RGB untuk warna backlight keyboardnya tapi tenang kalian nggak usah khawatir kalau laptop ini untuk kita gunakan kerja produktif dia akun keyboardnya tetap full size ada numeric padnya pentingnya ada disini RGB mungkin nggak ada tapi tetap full size ini yang lebih utama tersebut kalau kita lihat dari dari segi konektivitas dia udah menggunakan WiFi 6 serta bluetooth 5.2 ini akan benar-benar membantu aktivitas kalian pas internetan entah sekedar cek email atau memang untuk nge-game terus laptop ini juga dibekali dengan IO port atau colokan-colokan yang memang benar-benar lengkap dia memiliki port USB di tipe C dia meliport HDMI port line terus ada juga port card reader serta lubang combo jack microphone serta earphone buat ngapain aja tinggal colok kiri-colok kanan udah langsung gas dan memang laptop ini terbukti kalau kita gunakan untuk nge-game dia sangat super power nge-boot sekali karena ditengahkan dengan varian pressure Ryzen serta VGA RTX 3060 tapi di ada cara lain kalau kalian pengen maksimal pas menggunakan produk ini dengan cara maksimalkan performanya lewat software Omen Gaming Hub disini kalian selain bisa monitoring perangkat kalian kalian juga bisa mengatur untuk perputaran fan yang ada pada perangkat ini kan varian ini dia menggunakan dual fan serta untuk pembuangan panasnya itu ada tiga buah tempat dua buah di bagian belakang yang satu itu di bagian kanan sini biar laptop ini nggak berisik pas kalian lagi meeting biar kelihatan bahwa laptop gaming kalian bisa mengatur pada settingan Omen Gaming Hub dan saya membuktikan ini laptop dia cukup silent sekali mirip seperti punyanya Legion beda sama MSC-MS itu masih kerasa kedengarannya meskipun kita setting dia bener-bener quiet atau silent terus laptop ini kalau kita gunakan untuk kerja produktif dia baterainya itu tahannya cukup lumayan kan baterai cukup gede dia baterainya itu di angka 70Wh yang kalau kita gunakan baterainya mampu hingga 7-8 jam tapi dari angka yang saya sebutkan ini tergantung kalian gunakan buat apa misalkan untuk cuman kerja desain atau ngetik mungkin bisa di angka segitu tapi kalau kalian buat nge-game yang nggak bisa bro akan lebih boros untuk konsumsi dayanya nggak berhenti di sini aja sih saya laptop ini juga akan kita tes kita sandingkan dengan Ryzen 7 sama Ryzen 5 kira-kira bagus mana yuk nggak usah dibilang pasti Ryzen 7 tapi setidaknya dengan angka yang udah dihasilkan ini akan bisa membantu temen-temen pas milih produk ini cocok yang mana cocok Ryzen 5 karena harganya lebih bersahabat atau mungkin secara performen ngebutnya jelas bagusan Ryzen 7 monggo disimak seperti ini angka dari benchmark serta tes gamenya selamat menikmati 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 hari-hari kalian game nyaman cari duit juga nyaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati